Oke kembali di channel Bobisan untuk seksi puasa Kali ini gue pengen bahas tentang gula darah Gula darah selama berpuasa Yang gue alami gimana Ya jadi kalau sebelumnya itu Gue punya masalah gula darah Bukan diabetes tapi Kebalikannya yaitu hipoglikemia Hipoglikemia itu dimana kondisi Gula darah itu sangat turun Sangat rendah ya Dikarenakan Otak memerintahkan pankreas Untuk memproduksi insulin Secara berlebihan Jadi kondisinya waktu itu Kalau gue makan manis Begitu terasa manis di lidah Itu beberapa saat kemudian gue langsung lemes Jadi begitu otak deteksi Terasa manis di lidah Langsung perintahkan pankreas Untuk menembakkan insulin Sehingga gula darah Itu jadi sangat rendah Jadi waktu itu Pernah check up Gue lagi check up gula darah sebelum puasa ya Sebelum puasa intermittent fasting Pada saat itu Kondisi puasa 8 jam Itu kondisinya Gula darah bisa di 50-60 Rendah sekali Nah gula darah setelah puasa Setelah makan 2 jam Itu kisarannya di 90-100 Jadi cukup timpang ya Kalau orang lihat kok ini timpang banget Ya betul karena begitu lu puasa Gula darah di 50 atau 60 Pastinya badan akan lemas Mungkin gula darah 70 pun juga akan lemas Mungkin kalau misalnya penonton Atau teman-teman ada yang tahu tentang masalah ini Bisa ketik di kolom komentar Yang bisa berbagi informasi Jadi setelah gue berpuasa Tes darah lagi dong Ya tes darah lagi Tes darahnya itu puasa Lebih dari 10 jam Jadi waktu setelah makan jam 2 siang Baru tes darah besok paginya Di jam 6 atau jam 7 pagi Itu gula darah gue di 90-an Nah gue bingung kok Bukannya rendah ya Kok malah di 90-an Lalu tes darah Gula puasa setelah makan 2 jam Ya begitu tes gula darah setelah Makan 2 jam Hasilnya adalah 90-an juga Saat itu di 98-an ya Nah kemarin juga gue tes lagi Setelah 7 bulan puasa Masih di 90-an 98 tepatnya Nah jadi kesimpulan yang diambil Yang gue dapet referensi dari teman-teman lainnya Yang ngerti tentang ini ya Jadi tubuh itu Bagusnya gula darahnya itu stabil Jadi puasa dan tidak puasa itu Bedanya sedikit Nah saat kita habis makan Gula Gula atau karbohidrat yang ada itu Disalurkan jadi energi Atau insulin Ditembakkan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak Nah saat Berpuasa Insulin itu sudah tidak keluar lagi Jadi gula darahnya itu Distabilkan di angka 90-an Mungkin ada yang stabil di 100-an Atau juga ada yang stabil di 80-an ya Jadi Beda-beda Setiap orang itu beda-beda Nah buat gue kondisinya Di 98 stabilnya Di 90-100 Dan menurut gue itu angka yang cukup oke Dan tetap harus dipantau terus Karena gini Gula darah orang itu berubah-berubah Gak bisa kita hanya periksa setahun sekali ya Apalagi kalau udah ada umur Baiknya diperiksa lebih sering mungkin sebulan sekali Atau bahkan ada yang perlu sampai satu minggu sekali Nah banyak netizen juga lihat video gue makan ya Gue makannya banyak Makan nasi padang banyak Makan mie semangkok ya Padang oce nanti gula darahnya gimana ya Bahkan ada seorang dokter komentar Nanti pankreasnya jebol ya Jadi Gue juga ada lihat beberapa influencer Terutama di bidang bina raga atau kesehatan Atau laraga gitu ya Mereka makan nasi Makan karbohidrat Dengan jumlahnya cukup banyak Bahkan makan kue-kue yang mengandung gula Nah Mereka memberi penjelasan Kalau mereka itu aktivitasnya tinggi Jadi Mereka konsumsi karbohidrat Nasi atau kue-kuean gula gitu Masih aman Karena mereka akan membakar gula tersebut Menjadi energi Tidak dirubah jadi Lemak Ya jadi Beda kebutuhan tiap orang Kalau kalian tidak ada aktivitas Tidak olahraga Ya lalu badan masih kegemukan Ya sebaiknya makan karbohidratnya Atau makan nasinya Makan mie-nya dikurangin Kalau misalnya Masih begitu Juga Makan kue-kue juga Kita mesti Mesti anti banget ya Mesti hindari banget Supaya gula darah juga tidak naik Nah Buat orang yang olahraga Kayak gue nih ya Gue sudah berpuasa 22 jam 20 jam sampai 22 jam Bahkan kadang 24 jam Lalu gue seminggu itu sekitar 4 sampai 6 kali lari Minimal di 10 km Sekarang rata-rata di 14 km Itu 14 km itu lari sekitar 2 jam Karena gue lari dengan pace yang rendah Pes yang rendah Jadi lari santai untuk membangun endurance Katanya sih begitu Nah jadi Gue butuh energi Butuh karbohidrat untuk dibakar Butuh kalori juga Jadi video-video gue tentang makan Itu Karena kondisi gue seperti itu Perlu makan banyak Karena jam makan gue itu sebentar Ya jadi Mesti makan Sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat Jadi gue mesti makan yang berkalori tinggi Jadi kalau ditanya Kelebihan kalori Enggak Karena gue kuasa 22 jam Kelebihan kalori Enggak makan nasi banyak itu Enggak Karena gue lari Nah di pantaunya lewat mana Tau cukup apa gak Dengan berat badan Tiap hari gue Selalu cek berat badan gue Antara 58 sampai 60 kilo Begitu udah 60 kilo lewat Gue udah warning Nah gue kurangin makan nasinya Kurangin makan karbohidratnya Perbanyak olahraganya Ya atau perpanjang jam puasanya Sampai 24 jam Atau Makanan Banyakin proteinnya ya Jadi Perlu Kita pantau data kita Setiap hari pertama Berat badan Kedua gula darah Ya Tekanan darah Juga perlu dipantau Ya lalu Kalau bisa Sekitar 6 bulan sekali 3 bulan 6 bulan sekali Periksa Darah lainnya Seperti kolesterol Asam murat Dan lainnya Oh ya soal asam murat ya Setelah puasa 7 bulan Asam murat gue Dari nilai 7 6,8 7 Turun ke 4,8 Ya Dimana Turun Lumayan banyak Signifikan Jadi Menurut gue Inilah keajaiban Berpuasa intermittent fasting Dan Buat teman-teman yang mau coba Puasa intermittent fasting Bisa cek Di playlist Tentang puasa Nanti gue Kasih linknya di kotak deskripsi Supaya gampang carinya Atau di akhir video ini Ya Buat kalian yang punya Informasi Atau Pengalaman tentang Bula darah Selama berpuasa Intermittent fasting Ayo Diketik di kolom komentar Dan buat kalian yang sudah Merasakan manfaat dari Intermittent fasting Puasa intermittent fasting Silahkan juga Komen di kolom komentar Oke Buat teman-teman yang pengen Nanya yang lainnya Bisa nonton dulu Di playlist Kumpulannya Atau Tanya di kotak Komentar ya Diketik di kolom komentar Ya Selamat mencoba Jangan patah semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!